Intro Pengamanan skuad timnas sangat buruk Erik Thohir kecam pencuri tas Dimas Derajat Sangat memalukan Sekelas timnas Indonesia harus kehilangan tas karena supporter yang datang Timnas Indonesia menggelar latihan di Senayan Dalam rangka persiapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Melawan Arab Saudi pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat Selepas latihan para pemain mulai meninggalkan lapangan Awalnya Ramadan Sananta terlihat panik mencari tas miliknya yang diletakkan di tribun penonton Setelah mencari dan tak menemukan Sananta pergi ke bus Sejurus kemudian diketahui ternyata tas Sananta terbawa Dimas Staff pelatih timnas pun turun tangan membantu mencari Dari hirup pikuk pencarian itu diketahui bahwa di dalam tas tersebut ada handphone Karena pencarian itu bus timnas Indonesia bertahan puluhan menit di samping lapangan Situasi dan kondisi di lapangan A memang tidak kondusif Banyak penonton umum yang bisa hadir di sekitar lapangan Ini karena tidak ada penjagaan di pintu masuk Momen latihan timnas Indonesia tanpa penjagaan keamanan bukan kejadian yang biasa Karena biasanya selalu ada keamanan yang berjaga di pintu masuk Hanya pemain, pelatih, dan staff PSSI Serta wartawan yang memiliki tanda pengenal yang boleh masuk kawasan Bahkan saat sesi wawancara ada sejumlah orang tidak dikenal ikut nimbrung Sehingga ditarik oleh staff PSSI Ini membuat situasi di luar lapangan terbilang ramai Hingga bus timnas Indonesia pergi Belum diketahui keberadaan Dimas Pihak keamanan terus berupaya mencari Termasuk dengan mengecek CCTV yang ada di sekitar tribun Melihat kejadian ini Shin Taeyong tentu marah besar Karena ini menandakan bahwa ada oknum-oknum Yang memanfaatkan kelengahan sesi latihan ini Alih-alih para punggawa timnas Indonesia ingin fokus menata pelaga kualifikasi Mereka saat ini malah mendapatkan ketakutan sendiri Yang dilakukan oleh bangsa sendiri Shin Taeyong juga mengatakan bahwa tak seharusnya Pahalawan negara diperlakukan seperti ini Karena semua barang yang dibawa oleh Dimas adalah barang penting semua Dan Shin Taeyong juga menyayangkan Sekelas timnas Indonesia pengamanannya sangat buruk Ini terjadi karena tak sigapnya PSSI untuk menyiapkan fasilitas yang baik Erik Thohir juga langsung bertindak dan mengecam orang yang sudah mengambil tas Dimas Derajat Dan saat ini Erik Thohir serta PSSI sedang mendalami kasus ini Kami saat ini sedang dalam tahap pengecekan CCTV Serta melihat beberapa rekaman orang yang mencurigakan Dan untuk itu saya kecewa dengan banyaknya penyusup yang katanya peduli dengan timnas Indonesia Ucap Erik Thohir kepada media Dan karena masalah ini Diharapkan PSSI nantinya berbenah untuk bisa memperketat TV Timnas Untuk menanggulangi kembali masalah yang saat ini terjadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!